Intro Halo mis! Balik lagi di Hot Sweet Home Dan sekarang kita ada di Boka Coffee Akhirnya kita kesini kan? Pas dateng kesini kaget gak liat ini? Dari luar? Kaget aku lihat ini interiornya ya Jadi gak nyangka di luar itu kan Pas lagi masuk aku kayak pergi luar negeri rasanya Betul Kan kalo misini santor ini itu identik dengan lantai-lantainya ya Pake batu alam ya Nah yang ini nih ada 2 jenis lantai yang berbeda nih Disini pake batu alam terus juga ada batu singkatnya juga Nah kalo yang disini tuh aku agak unik nih Karena ini kayaknya hasil dari dicat juga ya Nah dindingnya nih ini kayak ombak gitu Seru deh Sama soalnya punya cera yang ada disini juga nih kayak ombak-ombak Untuknya kayak ombak-ombak itu ya Jadi emang kalo secara foto estetik ya Ya ini salah satu tempat emang ditunjukkan untuk pengunjung kalo mau foto-foto gitu ya Beli Instagram di sosial media mereka Nah ombak-ombaknya ada pasir-pasirannya gak? Ada! Ada juga! I've been craving this for far too long Nah ini tadi yang aku bilang ada tempat pasir gitu ya di pasir beneran ya Tapi ini ide menarik banget ya Karena sebenernya ini aku perhatiin ya Ini sebenernya tuh area outdoor ya kak ya Iya Nah tapi kan kalo misalnya kita outdoor tuh kadang kurang tipah sih Makanya ditutup-tutupin seperti ini nih Dan tetep ada sirkulasi tentunya Dengan aeg saw seperti ini Jadi kalo orang mau sana santai tetep gak ngap gitu loh rasanya Nah tapi aku liat ya atapnya ini lucu loh Jadi kerasa banget muncul outdoornya Ini dari jambu ya Dari dahan Dahan jambu? Dari ponjambu Dari ponjambu Oh lucu banget ya Ternyata kalo disusun-susun kayak gini Kerasanya kayak apa ya tira-tira natural gitu loh Nanti di lantai dua itu ada tempat cafe buat work from cafe gitu ya Ini si nice banget ini Nah kalo ini konsepnya apa sih kak? Ini modelnya kita ngambil tema maroko Konsepnya adalah tempat sini tuh lobby untuk nunggu Kalo misalnya di atas lagi penuh mereka kan nunggunya di sini Tapi biasanya sih kalau customer, begitu udah sampai lantai ini, yang betulnya adalah Kok mau koto dulu? Kok mau koto dulu? Oh ya, tapi aku mau nanya nih, furniture-nya ini banyakan dari lokal, belinya di luar juga? Ini kan kayaknya aku juga jarang ya, lihat ini ada di... Kuningannya? Ini kebanyakan nyarnya dari luar. Oh... Jadi memang dia datangin langsung dari Marokonya. Ini ada Marokoke. Pantes, berasa banget ya, isi Marokonya. Apalagi yang ini nih, lampu-lampu gantengnya itu lagi bener-bener yang terpus di tengah-tengah lagi posisinya pas banget sama sapa bulatnya. Dan warna-warni yang paling aku suka dari Marokoke itu adalah konsernya mereka tuh berani banget. Kok aduan warnanya tuh berani ya? Berani, bener. Dan kayak, ini misalnya warnanya orange, terus ada kusen-kusen kecilnya, ya kan detail-detailnya warnanya tuh macem-macem. Dan juga selalu bantalnya itu pasti bermotif dan warna-warni. Iya, gemes banget ini. Kalau Glenda kan nalekan apa sayap sih. Wadah. Kalau kursi ini adalah kursi tanpa kaki. Oh, kursi tanpa kaki, ya. Jadi kayaknya kita tuh lagi ngampar tapi tetep nyaman juga ya. Iya. Jadi konsepnya memang buat ruang VIP yang orang bisa nyantai, mau ngobrolin serius bisa. Bisa untuk acara keluarga. Nah, kolen ini kayaknya menggunakan keramik di print ya, Kak? Keramik print, ini pilihan. Aku punya makan, konsepnya Moroko itu kan bermotif banyak motifnya ya. Itu aku suka deh pajangan-pajangannya ini yang dari perunggu ini. Ini asalnya juga tetap dari Moroko. Enggak, ini dari Moroko. Kayak ini aja, tagelnya juga datangnya dari Moroko. Nah, homies. Selain bisa foto-foto di sini, kita juga bisa menikmati makanan ala Timur Tengah yang enak banget loh. Uh, nice. Yummy banget gak sih? Wah, konsepnya beda lagi nih. Nah, ini konsepnya beda kalau misalnya lagi di bawah kecil, orang pas nyampe sini langsung dikasih pemandangan yang beda. Tapi sebelum itu kita bahas dulu loh bagian sini. Oke. Menurut aku yang paling menonjol ya dari bentuk-bentuk cermin-cermin yang di sini itu loh. Jadi gak biasa ya. Cerminnya itu dibuat frame-frame seperti ini. Jadi kesan Morokonya itu makin dapet lagi. Tapi tetap loh, kalau ada satu hak Indonesia-Indonesianya. Dimana? Dimana? Masih ada menggunakan warna-warna Moroko. Lihat di lantai makannya. Oh iya. Jadi masih ada Tegel ya. Tegel yang war-warna ini. Yang sebenarnya tuh Tegel juga gak sebenarnya dalam Indonesia. Tapi warna-warna yang dipilih ini sedih sesuaikan ya dengan konsepnya ya. Nah, ini outdoornya yang biasa dipakai buat Instagram ya. Buat foto foto ya. Iya foto foto Instagram. Ini kita ada beberapa spot yang memang Instagram-able ya. Salah satunya mural yang ini. Oh bukan gara muralnya ya. Jadi asetik ya. Iya. Pas lagi sunset ini orang banyak di sini buat foto foto. Soalnya pas matahari pendulangnya di situ banget. Di situ di sebelah sana ya. Jadi ada foto foto silhouette gitu ya. Karena ada cahaya dari belakang. Tapi yang aku suka lagi itu adalah kanofinya nih. Jadi ada kanofi kaca ya. Dan untuk bagian sini kan dikasih kacanya kaca film lagi ya kak ya. Biar gak terlalu panas. Selain itu juga ada yang bagian sana yang gak dikasih kaca film. Tapi dikasih kain lagi untuk menghantar panas dari matahari. Iya. Nah tapi yang ini tuh yang step sittingnya tuh menggunakan ponwood nih. Kalau aku liat-liat ya. Ini kayaknya bukan dari kayu solid. Ini style-nya kayak rotan-rotan gitu ya. Tapi yang buat yang jadi unik kayak ada kain-kainnya gitu ya kakas. Iya. Ini biar ngasih warna aja ya. Jadi kasih warna-warni gitu ya. Wah seru banget nih jalan-jalan di Bogor. Menambah inspirasi sambil liburan. Wah bener banget. Pokoknya seru banget ya episode kali ini. Pokoknya jangan masuk masak sih kan terus. Home sweet home. Setiap hari minggu jam 9 pagi hanya di... Love baby!